Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indramayu adalah salah satu kabupaten di kawasan Pantura, Pantai Utara, Jawa Barat, yang menyimpan banyak potensi wisata. Banyak wisatawan dari luar Indramayu yang sengaja datang untuk mengunjungi beberapa tempat wisata di sana. Ada banyak wisata Indramayu yang bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata religi, bisa Anda temukan di Indramayu. Berikut ini rekomendasi beberapa tempat wisata religi di Indramayu, yang wajib Anda pertimbangkan untuk dikunjungi. 1. Makam Buyutuban Makam Buyutuban ini berlokasi di Desa Junti Kedokan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurut beberapa sumber, Kibuyutuban merupakan murid dari Sunan Bonang yang diutus untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa bagian Barat. Masyarakat sekitar meyakini bahwa Kibuyutuban tiba di Pantai Tirtamaya menggunakan perahu tradisional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya makam Kibuyutuban dan perahu kuno yang saat ini diletakkan di sebuah museum dekat Pantai Tirtamaya. 2. Makam Buyutambi Makam Buyutambi berlokasi di Desa Tambi, Kecamatan Sliyek, Indramayu, Jawa Barat. Kibuyutambi adalah tokoh terkenal di masa awal Indramayu yang menyebarkan agama Islam, dan berhasil membuka kampung Tambi dengan membabat seluruh hutan dengan kesaktiannya. Tidak banyak keterangan sejarah tentang Kibuyutambi, namun ada yang mengatakan bahwa Kibuyutambi mempunyai nama asli Sheikh Hasanuddin Al-Magribi yang berasal dari Maroko. Situs makam keramat Bah Buyutambi dari zaman dulu hingga sekarang banyak dikunjungi para peziarah dari seluruh penjuru Indonesia. 3. Makam Selawe Indramayu Situs makam yang menjadi cagar budaya yang sudah terdaftar dalam registrasi nasional tersebut, berlokasi di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Sejarah dari keberadaan makam Selawe ini sangat berkaitan erat dengan sejarah awal terbentuknya Kabupaten Indramayu. Berdasarkan catatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di Sdikbud, Kabupaten Indramayu, makam Selawe diambil dari jumlah makam yang berjumlah Selawe atau 25 makam. Makam-makam itu adalah makam dari Pangeran Guru dari Palembang beserta para santrinya berjumlah 24 makam. Serta satu makam lagi merupakan petilasan senjata dari Nyi Endang Darmaayu. Makam Selawe merupakan peristiwa saat Pangeran Guru Aryadilah yang ingin menduduki wilayah Padukuhan Cimanuk harus melawan Nyi Mas Endang Darmaayu. Hingga terjadi pertempuran yang menyebabkan Pangeran Guru dan 24 muridnya gugur di tempat tersebut. Dengan gugurnya Pangeran Guru bersama 24 muridnya tersebut, maka dari peristiwa itu, tempat tersebut diabadikan sebagai makam Selawe. 4. Makam Raden Bagus Aryawira Lodra Lokasi makam ini berada di Jalan Murah Nara, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Raden Aryawira Lodra adalah pendiri sekaligus Bupati Pertama Indramayu di tahun 1527. Gelar Wira Lodra I, disandang Raden Aryawira Lodra sebagai pemimpin Padukuhan Cimanuk atau Dharma Ayunagari, Bupati Indramayu. Menurut Ketua Tim Ahli Cagar Budaya TACB Kabupaten Indramayu D.D.S. Musashi, Raden Bagus Aryawira Lodra merupakan Bupati Pertama Indramayu. Beliaulah yang mendirikan sebuah pedukuhan Cimanuk yang diberi nama Dharma Ayu, yang menjadi cikal bakal nama Indramayu. Raden Aryawira Lodra berasal dari daerah Banyu Urib, Bagelan, Jawa Tengah. Mengutip dari laman indramayukab.go.id, bahwa sejarah Indramayu bermula dari pengembaraan Putra Tumenggung Gagak Singalodra di Bagelan, Jawa Tengah, bersama Kitinggil, Raden Aryawira Lodra pergi ke arah matahari tenggelam untuk mencari Lembah Cimanuk. Singkatnya, kedua tokoh itu akhirnya tiba di Lembah Cimanuk dan menemukan kijang berbulu emas dan bermata intan. Tanda itu diyakini Wiralodra dari seseorang setelah sempat tersesat di sungai Citarum dan harus berbalik arah. Pembangunan padukuhan Cimanuk juga tidak terlepas dari sosok Nyi Endang Dharma Ayu. Di tengah kekosongan saat Wiralodra kembali menghadap ke orang tua, Nyi Endang Dharma Ayu turut menjaga padukuhan dan bahkan terjadi perang. Mendengar kabar kesaktian wanita cantik itu, Wiralodra penasaran dan kembali ke Indra Mayu untuk menguji kesaktian Nyi Endang Dharma Ayu. Namun, Nyi Endang Dharma Ayu terdesak mundur dan berpesan agar tidak melupakan jasanya karena sama-sama membangun padukuhan Cimanuk. Tepat di hari Jumat Kliwon 1 surah 1577 tahun Saka, bertepatan 1 Muharam 934 Hijriyah atau tanggal 7 Oktober tahun 1527, Dukuh Cimanuk diresmikan menjadi sebuah negara Dharma Ayu. 5. Makam Syekh Abdul Manan Makam Syekh Abdul Manan berlokasi di Desa Pauman, Kecamatan Indra Mayu, Kabupaten Indra Mayu, Jawa Barat. Syekh Abdul Manan bin Asnawi, bin Kiai Baludin, bin Pangeran Surya Negara Cirebon, atau biasa dikenal dengan nama Syekh Abdul Manan, merupakan tokoh agama dari Desa Pauman, Indra Mayu yang hidup di era 1800 Masehi. Syekh Abdul Manan adalah seorang ulama dan mursyid dari Tarikhah Kadiriyah wa Naksabandiyah yang mendapat khirkoh atau pengangkatan secara resmi sebagai guru dan pengamal dari mama guru agung Syekh Tolha bin Talabudin. Syekh Abdul Manan lahir di Pauman, memiliki banyak dimensi kehidupan yang dapat dieksplorasi untuk mendapatkan nilainya. Beliau masih memiliki garis saudara dengan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom dari Tasik Malaya. Terdapat banyak peninggalan benda bersejarah milik Syekh Abdul Manan, diantaranya berupa rumah tempat tinggal Syekh Abdul Manan, kitab, dan makamnya. Kipra Syekh Abdul Manan terekam pada tujuh buah naskah kuno tahun 1800 sampai tahun 1900 yang merupakan salah satu BCB manuskrip Indramayu yang sudah dilakukan proses sebagai manuskrip Islam Asia Tenggara dalam program Perpusnas dan Drimsi. Untuk mengabadikan namanya, pemerintah Kabupaten Indramayu menjadikan nama Syekh Abdul Manan sebagai nama Masjid Islamik Center Syekh Abdul Manan Indramayu. 6. Makam Kiai Syakir World Gali Lokasi makam Kiai Syakir berada di Jalan Pelaju, Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kiai Syakir merupakan salah seorang waliullah penyebar Islam di wilayah Indramayu. Dari Kiai Syakir ini muncul ulama besar di berbagai daerah, diantaranya Kiai Haji Siraj di Pesantren Gedongan Cirebon, dan Kiai Haji Makrus Ali di Lirboyo. Kiai Syakir adalah putra kedua dari pasangan Kiai Samaun dan Nyai Nurillah. Dikisahkan di masa pengembaraannya menyiarkan agama Islam, Kiai Syakir menemukan kawasan yang dianggapnya cocok untuk didiami. Kawasan ini sunyi masih berupa alas, dan ada sebuah lintasan world, jembatan bambu memanjang, dan oleh Kiai Syakir dibabat untuk dijadikan kawasan permukiman dan sekaligus mendirikan sebuah pesantren dengan nama Pesantren World Gali, yang sekarang bernama Pondok Pesantren Darun Nahwi yang masuk wilayah desa Singajaya, Indramayu. Nah itulah beberapa tempat wisata religi makam para wali di Kabupaten Indramayu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!